Intro Waktu itu, aku dan Ricky tak sabar untuk langsung berjalan menuju ke rumah di lereng gunung. Kami harus melewati jalan setapak yang licin dan sedikit berlumpur, hampir sepanjang jalan itu ditumbuhi oleh rumput gelagah. Rumput ini tumbuh subur hingga memiliki tinggi 3-4 meter. Untuk melihatnya, kami harus menyingkap rumput-rumput dengan potongan ranting pohon yang kami temukan di perjalanan. Ternyata, perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore, matahari mulai meredup dan jalan yang kami lewati masih jauh, karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu, masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak seram. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan. Apalagi suara hewan hutan yang saling bersah hutan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Kami pun menempuh jarak sekitar 3 km-an dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan, dengan penglihatan gaib kami, sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk takasat mata yang teramat banyak. Aku sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Riki. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perut aku. Aku tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Aku terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Aku menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perut. Lega sekarang. Ada apa, Pan? Kamu tidak apa-apa? Tanya Riki. Tidak apa-apa, Rik. Aku masih kuat. Ayo naik lagi. Jawab aku. Ternyata semua yang aku rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Aku dan Riki mulai lebih berhati-hati dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh hati-hatian. Sebelah kanan dan kiri aku terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Sekali ada anak kecil lari-larian. Kemudian lenyap tak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah pertanda ia akan segera menuju peraduannya. Di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacat, atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah kami. Wih. Semakin membuat aku tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki terlihat dari jauh. Rumah sepertinya digambarkan bapak yang kami titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib atau surup kami sampai di rumah bapak Armin. Orang tua kita dulu bilang kalau surup-surup tidak boleh keluar rumah. Nanti ketemu candi Allah. Waktu candi Allah yaitu ketika matahari mulai terbenam. Siang akan berganti malam. Pada waktu candi Allah. Para pedagang menutup tokonya. Para pengembala memasukkan ternaknya. Dan lain sebagainya. Semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu orang-orang Jawa percaya ketika kita melakukan aktivitas keduniaan. Diakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu. Masih beralaskan tanah dan sudah beratap genteng. Kami pun memberanikan diri mendekat. Karena pintu sudah terbuka. Duwon sewu. Assalamualaikum. Permisi. Bah. Bah. Butuh mutekol. Ucap Diki dengan sopan. Tak lama kemudian tampak sesosok pria sudah berumur 80-an. Memakai udeng atau ikat kepala khas orang Jawa. Berbaju loreng. Lengan panjang. Dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Tinggi sekitar 165 cm. Berkulit gelap. Terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya. Nampak dari pandangan gaib kami berdua. Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Eh enek tamu. Ayo le. Belapuk ini. Ga usah wat di. Katanya dengan senyum. Kami pun mengikuti Bapak Armin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya. Sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu di padu papan kayu. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlat kemewahan. Rumah tersebut mempunyai tiga kamar. Satu ruang tamu dan dua ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Terdapat satu sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding juga kami lama-lama. Bagaimana tidak? Rumah itu hanya sendirian. Berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam, hanya diterangin lampu seadanya. Lampu ublik atau lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama dan ada yang di atas meja. Tanya Mbak Parmin sambil mencoba berjabat tangan dengan aku dan Riki. Tanya aku pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya, Mbak Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam karena botol air minum yang kami bawa. Mbak Parmin manggut-manggut seperti mengerti tujuan kami. Yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugian di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun, Mbak Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. Loh? Kok iso sampai dengan ene? Loh? Kok iso sampai dengan awak mulai? Ada iku? Tanya si Mbak setengah kaget. Inge Mbak, panjang ceritanya. Jawab aku. Akhirnya kami ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Kerempieng. Penangkapan. Hingga mengurungnya di dalam botol. Mbak Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis banyak di rumahnya. Tidak hanya satu, dua, tiga, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbak Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh, gaya hidup aneh yang mengerikan. Sejenis kami hening di ruang tamu itu, aku dan Riki hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbak Parmin berdiri dan mengajak kami berdua. Seketika itu, aku dan Riki berdiri dan berjalan mengikuti Mbak Parmin dari belakang. Mbak Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup ke lampu hitam. Hidupnya cahaya lampu publik menambang ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, kulihat ada tiga sosok perempuan dengan telanjang dada semua. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutupi liritan kain atau sewek, kain batik. Secari kain sewek itu hanya bisa menutupi itunya saja parwanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuhnya. Dengan ukuran sedang, mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikitpun tidak mempunyai hak. Tapi, para wanita itu tak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbak Parmin hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Itunya mereka semua hanya mengeluarkan darah bukan susu lagi yang diteteknya. Waktu itu aku hanya bisa menangis dalam hati. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul itu mengurubutinya dan meneteinya satu persatu. Tuyul yang lagi ngantri menunggu giliran sangat asyik memainkan Nusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam itunya tersebut sambil cengingisan. Sungguh menyedihkan hingga aku tak kuasa untuk melihat. Wanita yang di ujung berumuran sekitar 40 tahunan. Yang di tengah berumur 37 tahunan. Yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya. Sangat lemah dan tak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan marah. Saat lihat sendiri kejadian itu. Rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahat 6 di rumah Mbak Parmin. Dan menyelamatkan ketiga wanita itu. Dalam pikir aku. Dengan cepat Mbak Parmin menutup kembali ke lampu hitam tersebut. Dan mengajak kami ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugian. Mulai tuyul, babi ngepet, Keblek atau pencuri beras di Jawa. Kontel anak merah. Kedrubau. Lainnya aku gak tahu apa namanya juga. Dan luar biasa banyaknya. Gatah elimbah iki. Bisikriki pelan ke telingaku. Huss. Cangkemmu. Menang. Sahut aku. Iki kapeh. Dekangan kuleh. Terang Mbak Parmin lirih. Dan memelas. Ingembah. Jawab kami berdua. Benar-benar sore hari yang mengerikan bagi kami. Karena baru pertama kali seumur hidup aku disubui pemandangan yang gila. Dan manusia gila Mbak Parmin ini. Aku hanya bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain. Lari-larian. Bernyanyi. Dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga kami mengamati hal yang talasim tersebut. Aku dan Riki diajak Mbak Parmin kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan. Dan tak lama Mbak Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tetap kami curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian. Banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah kandingan di ruang tamu. Mbak Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada kami berdua. Untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Aku sama Riki hanya diam. Dan mengangguk pelan saja. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok kesukaan kami. Mbak Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung. Robot. Bahasa Jawanya. Sekadar untuk mencairkan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!